PENEMUAN TEKNOLOGI PENEMUAN TEKNOLOGI PENEMUAN TEKNOLOGI RONSEN Malam ini kami akan merangkum untuk Anda 7 PENEMUAN TEKNOLOGI MEDIS Yang mengubah dunia versi on the spot Seberapa penting kacamata di kehidupan kita? Bagi penderita mata minus, plus, atau silindris Kacamata bisa jadi salah satu alat penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari Sementara bagi pemilik mata normal, kacamata kerap digunakan sebagai aksesoris untuk menunjang penampilan Tapi tahukah Anda siapa yang pertama kali menciptakan alat bantu penglihatan ini? Sejak pada zaman prasejarah, di kalangan pemburu sudah dikenal dengan kelainan presbiopia atau mata plus Namun karena tidak memahaminya, seringkali mereka mencari kesembuhan dari dunia supranatural Kemudian sejarah menemukan kacamata pertama kali dimulai dari Nero Seorang kaisar Roma yang berkuasa pada tahun 54 sampai 68 Masehi Nero selalu menggunakan batu permata cekung untuk membaca hingga menonton pertunjukan Seorang peliti sejarah, sains, dan teknologi Islam dari Arab Saudi, Lutfalah Gari Menemukan fakta bahwa peradaban muslim di era keemasan memiliki peran penting dalam menemukan alat bantu baca Kemudian bangsa Tiongkoklah yang pertama kali menggunakan kacamata Seperti kacamata yang lazim digunakan sekarang ini Bagi mereka, kacamata digunakan sebagai jimat keberuntungan Atau untuk terlihat lebih berwibawa Sehingga kadang mereka hanya mengenakan bingkai kacamatanya saja tanpa lensa Kacamata mulai dikenal di Eropa pada abad ke-13 Namun berbeda dengan bangsa Tiongkok Orang Eropa menggunakan kacamata untuk membantu penglihatan mereka Menemukan kacamata bifokal Yaitu kacamata yang dapat dipergunakan untuk melihat Baik untuk jarak jauh maupun jarak dekat Seperti yang sering digunakan saat ini Yaitu lensa negatif, positif, dan silindar Teknologi terus berkembang Bagi sebagian orang, kacamata dianggap menghambat dalam berkegiatan Seperti berolahraga atau ketika mengkonsumsi makanan panas Yang menyebabkan lensa kacamata berembut Salah satu alternatifnya adalah menggunakan lensa kontak Namun tidak semua orang nyaman dan mudah menggunakan lensa kontak Hingga akhirnya muncul teknologi LASIK Laser Assisted Institute Heratimilusis atau LASIK Merupakan prosedur pembedahan yang menggunakan laser untuk koreksi penglihatan Dengan adanya penemuan operasi LASIK, ini penderita mata minus, plus, dan silindris tak perlu repot-repot lagi menggunakan kacamata atau lensa kontak Tapi tahu ke Anda, jika operasi LASIK ternyata sudah ada sejak tahun 1990 Lalu siapakah yang pertama kali menemukan operasi LASIK mata? Ialah Jose Baraker Seorang spesialis mata di Bogota, Kolombia Melakukan percobaan untuk solusi pengoreksian penelihatan Baraker menemukan alat yang dinamai microkeratong Sebuah alat yang dapat mengiris tipis kornea Kemudian membentuk flap dengan sangat akurat Prosedur ini menjadi pencetus bagi teknik-teknik operasi LASIK yang lebih canggih Berkat jasanya, Baraker dijuluki sebagai father of modern reflective surgery Penemuan teknologi medis yang mengubah dunia berikutnya adalah Ronsen Ronsen atau Sinar X adalah tindakan menggunakan radiasi untuk mendiagnosa masalah kesehatan Biasa digunakan untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang Misalnya Ronsen di bagian dada Untuk mendiagnosis masalah kesehatan seperti paru dan pernafasan Serta gangguan jantung Tapi, taukah Anda? Nama Ronsen diambil dari penemu teknologi itu sendiri Yanni Wilhelm Konrad Ronsen Pria kelahiran 1845 di kota Lennep, Jerman ini Sudah memperoleh gelar doktor dari Universitas Jury di usianya yang ke-24 Di usianya ke-43 pada 1888 Ia diangkat sebagai maha guru di bidang fisika dan direktur lembaga Universitas Westbrook Tujuh tahun kemudian, di tahun 1895 Ia menemukan suatu penemuan yang sangat menggoncangkan dunia ilmu pengetahuan Berupa sinar yang dapat menembus kulit yang dinamakan Sinar X Penemuan ini sebenarnya suatu kebetulan Ketika pada 8 November 1895 Ronsen sedang mengadakan percobaan di laboratorium Karena sebelumnya tidak pernah dikenal Maka sinar tersebut diberi nama Sinar X Dan untuk menghargai jasa beliau dalam penemuan ini Maka seringkali Sinar X itu dinamai juga Sinar Ronsen Ia mengambil fotografi Sinar X pertamanya Dari bagian dalam objek logam dan tulang tangan istrinya Isilah MRI, namanya senar tak asing di telinga kita Beberapa waktu lalu, artis Ashanti dan almarhum Olga Syahputra Pernah melakukan prosedur ini di rumah sakit Magnetic Resonance Imaging atau pencitraan resonansi magnetik Dilakukan para ahli medis untuk mengetahui lebih rinci akan kelainan yang ada di dalam tubuh pasien Teknologi medis ini sangat berguna Dan paling sering digunakan di area tubuh bagian kepala Yang di otak dan saraf tulang belakang Untuk mengetahui penyakit seperti strok, tumor, aneurisma, dan lain-lain Selain bagian kepala, MRI juga bisa dilakukan di area sekitar jantung dan pembuluh darah Tulang dan sendi, payudara, dan organ internal lainnya Dan tentu saja penemuan teknologi MRI ini tidak muncul secara tiba-tiba Ada sederita namai memiliki anggil cukup besar dalam mewujudkannya 1869, Mindy Leaf dan Mayer menyusun unsur-unsur atom dengan sistem periodiknya Pada 1911, Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan James Chan berjasa dalam teori tentang struktur atom Kemudian Felix Bohr dan Edward Purcell Keduanya menerima hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1952 Yang mengungkapkan serangkan perilaku inti atom yang merupakan dasar utama terciptanya MRI Tahun 1960, seorang alih fisika yang dapat dianggap paling berjasa dalam pengembangan MRI adalah Raymond Demedian Ia telah melakukan rentetan penelitian dan mampu membedakan jaringan-jaringan tumor ganas dan jaringan normal Disusul kemudian tahun 1974 Ia mendemonstrasikan tumor tikus secara kasar dengan citra MRI Dan tahun 1976, menghasilkan citra tubuh manusia dengan memerlukan waktu pemeriksaan 4 jam Tahun 1977, bersama Paul Lauterberg Ia menyempurnakannya dan resmi menjadi salah satu instrumen pencitraan medis Ternyata perjalanan teknologi medis yang satu ini begitu panjang ya pemirsa Berikutnya ada seorang ilmuwan dalam negeri yang namanya cukup diperhitung Berhubungkan di kelas internasional Ia adalah Warsito Purwo Teraih berbagai penghargaan dalam dan luar negeri termasuk BJ Habibie Technology Awards Beliau adalah orang yang mengembangkan alat terapi anti-kanker sejak awal 2000 Doktor lulusan Shizuka University Jepang ini mengembangkan teknologi berama Electrical Capacitance Volume Temography atau ECVT Dan Electrical Capacitance Cancer Therapy atau ECCT Kedua teknologi ini berperan membantu memindai dan menyembuhkan kanker Dengan menggunakan prinsip dasar biofisika Cara kerja alatnya sangat sederhana Yang ini mengalirkan gelombang listrik statis untuk menghancurkan sel kanker pada saat membelah Aliran listrik ini dialirkan lewat Aferol berbentuk rompi untuk kanker payudara dan tenggorokan Sedangkan untuk kanker otak berbentuk helm serta selimut untuk leukemia Sel kanker telah mati kemudian dibuang melalui proses ekskresi Baik melalui keringat, urin, fesis maupun gas Warsito telah membuktikan keampuhan alat ciptaannya kepada kakak perempuannya Menderita kanker payudara stadium 4 Yang dinyatakan sembuh total dalam waktu beberapa bulan setelah pemakaian Beberapa pasien lain yang telah menggunakan alatnya ini Juga banyak yang dinyatakan sembuh dari kanker Kawan kiki atau lebih populer dengan nama behop Sebetulnya bukan hal baru di kalangan masyarakat dunia Bahkan fenomena alat bantu kiki ini sudah dikenal di dalam kebudayaan manusia Sejak 2000 atau 3000 tahun sebelum masehi Pada awalnya kawat kiki hanya bermanfaat untuk memegang gigi yang goyang Kemudian Aristoteles dan Hippocrates merasa kalau kawat kiki masih bisa memiliki manfaat yang lebih jauh Termasuk memperbaiki susunan gigi yang tidak rata Para arkeolog menemukan beberapa mumi kuno dengan gigi terbungkus pengikat berbahan logam Sebagian mumi dikubur dengan peralatan gigi di mulutnya untuk mencegah gigi mereka runtuh ketika di akhirat Bahkan pernah ditemukan juga sebuah makam romawi dengan gigi terikat kawat emas Yang dimanfaatkan seperti kawat ligatur atau kawat elastis kecil yang bisa dipakai untuk mengaitkan kawat satu sama lain Ahli fisika bernama Aulus Cornelius Celsus adalah orang pertama yang berhasil mencatat perawatan gigi dengan metode tekanan jari Namun sayangnya karena kurang bukti dan teknologi yang masih primitif Riset mengenai kawat gigi pada masa itu kurang diketahui Film ortodonti baru benar-benar berkembang mulai abad ke-17 sampai ke-19 Seorang dokter gigi Perancis bernama Pierre Fauchach merilis sebuah buku berjudul The Surgeon Dentist Ahli bedah gigi yang berisi berbagai metode meluruskan gigi Dalam pekerjaan yang berkaitan dengan meluruskan gigi Fauchach tercatat sering menggunakan sebuah alat berama Bondu Berbentuk seperti tapakuda guna membantu melebarkan lengkungan di mulut Hingga di tahun 1754 seorang dokter gigi Perancis lainnya Louis Boeve de menyempurnakan Bondu Dan merekomendasikan pencambutan gigi Premola dengan tujuan meringankan pertumbuhan rahang Kawan gigi yang kita kenal di kehidupan sekarang mungkin adalah jasa dari Edward Engel Seorang dokter gigi berkebangsaan Amerika Serikat yang menyederhanakan berbagai macam alat ortodontik termasuk kawat gigi Selain penemuan tadi ternyata ada lagi teknologi medis baru yang membawa suatu perubahan positif Teknologi tersebut ada pada obat flu yang sudah dikenal sejak lama yaitu Inza Siapa yang tak kenal Inza? Lebih dari 40 tahun Inza dipercaya masyarakat di Indonesia untuk mengobati gejala flu Kini Inza hadir dengan kemasan baru, formula baru, serta teknologi baru Tidak hanya kemasan yang lebih modern Perubahan bentuk tablet menjadi tablet juga memudahkan kita untuk mengkonsumsi Inza baru Yang lebih istimewa lagi Inza baru hadir dilengkapi dengan teknologi Absor Plus Kelebihan dari teknologi Absor Plus ini membuat zat aktif dalam Inza baru larut 2 kali lebih cepat dalam tubuh Dengan larut lebih cepat berarti zat aktif tersebut lebih cepat pula diserap oleh tubuh Dengan demikian Inza baru bekerja 2 kali lebih cepat untuk mengatasi flu Inza baru hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau obat flu yang baik dan cepat bekerja Karena semakin tingginya tuntutan aktivitas seseorang di zaman yang serba cepat ini Membuat kita tidak bisa berkompromi untuk sakit flu berlama-lama Semua orang pasti pernah terserang flu dengan gejalanya seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat Umumnya gejala flu ini akan mengganggu dan menghambat aktivitas kita sehari-hari sehingga perlu segera diatasi dengan cepat Tapi kini tidak usah khawatir lagi dengan teknologi Absor Plus yang ada di Inza baru Dengan Inza baru semua gejala flu bisa diatasi dengan lebih cepat Karena Inza baru bekerja 2 kali lebih cepat untuk mengatasi flu Kini tidak perlu berkompromi bila sedang sakit flu Segera siapkan Inza baru setiap saat Jadi untuk cepat sembuh dari sakit flu, segera minum Inza baru Inza, solusi G2 atasi flu Dan pemirsa telah tujuh penemuan teknologi medis yang mengubah dunia versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!